Dalam rapat evaluasi pendapatan asli daerah triwulan 1 tahun 2021, pencapaian target pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Pati sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar 24,7 persen. Artinya, anggaran pendapatan daerah sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar Rp2.698.754.245.000 dan sudah terrealisasi sebesar Rp649.693.090.911. Dari capaian tersebut, terdiri dari PAD sebesar Rp340.573.140.000 sampai dengan 31 Maret terrealisasi sebesar Rp76.687.46.515 atau 22,52 persen. Penerangan jalan ini terdampak pandemi karena PPKM sehingga aktivitas masyarakat masih berdata. Ada pun rincian pajak daerah tersebut yaitu pajak hotel 19,45 persen, pajak restoran 21,96 persen, pajak hiburan 10,93 persen, pajak reklama 50,76 persen, pajak penerangan jalan 20,7 persen, pajak mineral bukan logam dan pebatuan sebesar 62,89 persen, pajak parkir 25,10 persen, pajak air tanah 32,28 persen, pajak sarang burung walet 47,66 persen, PBB sebesar 29,89 persen, dan BPHTB sebesar 27,49 persen. Dan juga untuk penerangan jalan ini perlukan meragakan juga bahwa untuk yang gaya 450 sampai dengan Maret kemarin masih mendapatkan subsidi energi sehingga untuk yang PTJU-nya ini nihil. Sedangkan untuk realisasi PBB P2 telah tercatat dua kesamatan di Kabupaten Pati yang mencapai 100 persen sampai dengan triwulan satu, yaitu kesamatan Minong dan Gembong. Sementara itu, Bupati Pati Haryanto dalam pembahasan tersebut mengatakan memang ada sejumlah pajak yang terhambat lantaran dampak pandemi COVID-19. Namun, hal tersebut tidak semestinya menjadi alasan terdapat beberapa pajak yang realisasinya tergolong rendah. Mestinya realisasi dana desa itu untuk triwulan pertama paling enggak sampai dengan 40 persen. Nah, sekarang kalau tidak salah baru mencapai sekitar 25 persen. Karena ini apakah dampak daripada Pilkades ada beberapa kepala desa yang tidak terpilih manakala nanti itu direalisasikan itu akan berdampak terhadap pendala pertanggung jawaban. Bupati pun mengimbau kepada instansi maupun dinas terkait agar mampu mendongkrak pajak di triwulan-triwulan selanjutnya agar mencapai target kinerja di atas 75 persen. Tim Liputa, ANJAYA TV